Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bersama Maisy channel Oke teman-teman sekedar informasi akan mempertunjukkan bagaimana saluran air atau sanitasi dari rumah-rumah pencakar langit atau apartment saya akan mempertunjukkan bahwa betapa kompleksnya sanitasi cara mengalirkan air ke bawah dan dimana ada satu tempat yang begitu kompleks begitu rumit melewati jalur-jalur seperti ini teman-teman ikuti terus perjalanan Maisy channel seperti ini teman-teman ini sekedar informasi saja dimana bangunan rumah-rumah bertingkat atau apartment tingkat atas sampai bawah itu akan berkumpul melewati jalan seperti ini dan begitu rumitnya begitu kompleksnya perjalanan air dari atas ke bawah toilet atau kamar mandi tempat mandi itu akan berbeda teman-teman dan akan ada satu jalur khusus untuk sanitasi atau air yang mengalir dari tingkat atas ke bawah itu akan melewati satu jalur dan ini tidak ada jalur lain yang masuk di situ kecuali air kotor saja teman-teman seperti ini dan ada lagi air hujan ini air-air hujan yang turun dari atas itu akan dibuatkan satu saluran lain dan disini akan mengalir dengan jalur-jalur yang berbeda untuk pengetahuan teman-teman dan ini sekedar informasi saja yang banyak yang sudah mengetahui juga tapi bila ada yang belum mengetahui ya seperti ini teman-teman ini tepatnya di tingkat atas atau level 9 atau 10 itu tergantung berapa tinggi sebuah gedung tinggi atau apartment atau sebuah rumah-rumah yang dibangun bertingkat ada satu tempat dimana high level ini untuk penyaluran-penyaluran air kotoran atau air hujan yang disalurkan dari unit-unit rumah yang ada di atas teman-teman seperti ini begitu kompleksnya begitu lumitnya dan ini ini ada dua saluran air ada salir saluran dari tempat mandi dan ada saluran dari air hujan tapi hampir sama nih teman-teman warnanya juga putih nah seperti ini itu rumitnya begitu kompleksnya ini berada di tingkat atas atau di level dimana unit itu akan dimulai dan dibawahnya sebuah parkir mobil atau parkiran dan ini dibawahnya seperti itu teman-teman seperti ini teman-teman masih bersama masih channel untuk teman-teman di luar sana banyak yang sudah mengetahui dalam hal-hal seperti ini bagaimana sanitasi dijalankan di sebuah gedung-gedung bertingkat seperti ini teman-teman ini saluran-saluran ini akan mengalir dengan jalur yang berbeda terutama jalur daripada sanitasi dari bilik-bilik mandi atau toilet di sesebuah rumah di tingkat atas itu akan mengalirkan atau dibuatkan jalur sendiri dan begitu juga untuk air hujan dia akan dibuatkan jaluran yang berbeda juga teman-teman ini sekedar informasi saja masih banyak yang belum mengetahui bagaimana sebuah rumah atau gedung tingkat tinggi untuk mengalirkan air atau sanitasi secara pembuangan di sebuah unit-unit yang ada di tingkat atas seperti itu kira-kira teman-teman ini contoh seperti ini teman-teman ini panjangnya dan seperti ini saluran yang dibuat di bangunan department atau unit-unit tingkat tinggi kira-kira seperti itu teman-teman nah ini untuk sekedar informasi saja atau berbagi cerita banyak teman-teman kita di luar sana hanya mengetahui bagaimana itu gedung tinggi atau unit-unit rumah di tingkat tinggi dan seperti inilah itu kompleknya di tingkat bawah penyaluran-penyaluran air dari tingkat atas nah seperti ini kira-kira teman-teman ini hanya sekedar sharing atau informasi buat temen-temen di luar sana kira-kira seperti itu teman-teman masih bersama machine channel nah seperti ini teman-teman ini lubang-lubang ini ini yang kalau sudah dipasang tadi seperti video di depan tadi teman-teman ini masih proses atau lubang sudah disediakan seperti ini ini sebelum jadi penyambungan pipe atau pipa air tadi nah seperti ini masih berbentuk lubang-lubang seperti itu masih belum dipasang masih lupa-lupa seperti ini dan nanti akan dipasang seperti yang video di depan tadi kira-kira seperti itu teman-teman dan itu kompleknya begitu rumitnya nah seperti ini ini benar-benar kerja profesional semua harus dijalankan mengikut planning atau plan yang sudah disediakan di sebuah tempat pembangunan rumah bertingkat teman-teman oke terima kasih yang sudah mengikuti machine channel kira-kira seperti itu informasi yang bisa didapat teman-teman untuk berkongsi atau berbagi cerita atau berbagi pengalaman dimana sebuah rumah atau gedung-gedung tingkat tinggi dibuatkan tempat saluran-saluran air yang disediakan pihak manajemen seperti ini teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti machine channel semoga kalian di luar sana semua sehat-sehat selalu salam bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh